Saka Tata melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparanjati, Kecamatan Plumbon sebagai pembuktian bahwa dirinya bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina pada Jumat Siang 9 Agustus. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam yakni Saka Tata menjalani sumpah pocong di Padepokan Agung Amparanjati, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cerbon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus. Sumpah pocong itu dilakukan untuk mengungkap kebenaran dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, namun Ibtu Rudiana yang direncanakan akan dihadirkan pada sumpah pocong tersebut tidak hadir. Kuasa hukum Saka Tata Farhad Abbas mengungkapkan sumpah pocong yang diucapkan oleh Rudiana hanya untuk menggerta. Ketidakhadiran Rudiana tersebut ditolak langsung oleh kuasa hukumnya, dengan alasan Rudiana tidak akan melaksanakan sumpah pocong untuk kematian anaknya. Tantangan Rudiana tidak hadir, tapi Saka tetap konsisten, punya komitmen bahwa sumpah diaksakan dia bukan pelakunya. Semoga menjelis hakim makamah dan seluruh saksi-saksi yang bohong dan bisa meluruskan kembali keadilan Saka. Ketika Rudiana mengatakan bahwa dia siap sumpah pocong, kami menjawab dengan tantangan-membalas tantangan mereka. Tapi Rudiana tidak hadir, dan Rudiana tidak berani sumpah pocong. Yang berani itu yang benar, yang tidak berani pasti takut. Karena orang yang kalau sudah sumpah pocong, berbohong akan jadi pocong. Dengan tidak hadirnya Rudiana, Farhad menilai Rudiana dan kuasa hukumnya hanya mencela para terpidana termasuk Saka Tatal. Dari Cirebon, Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.